Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini saya mau membahas mengenai masalah muscle memory di dalam permainan dalam Muscle memory itu apa? Muscle itu otot, memory itu adalah ingatan Jadi ingatan otot Jadi itulah kenapa muscle memory adalah Kalau kita mau menguasai suatu hal Kita harus mengulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang Sampai itu menjadi terekam di otot kita gitu Sehingga otot kita akan bisa memainkan cepat gitu Jadi itulah kenapa Untuk menjadi seorang drummer maestro Drummer master Drummer master yang handal banget itu butuh Kurang lebih 10.000 jam latihan gitu Karena dia akan mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi Jadi cara tercepat untuk menjadi seorang drummer jago Itu adalah ulangin aja yang banyak Kenain 10.000 jam latihan itu Bisa ya kalau, wah anjur 10.000 jam latihan banyak banget gitu kan Kalau misalnya cuma ingin sekedar bisa main duktak, 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 duktak Mungkin 500 jam latihan atau 100 jam latihan Itu udah cukup Tapi tetap jam latihan itu harus dihabiskan gitu loh Nggak bisa kita mengharapkan untuk bisa main drum Tapi kita bengong aja Oh ngayal, ngayal, ngayal Nggak akan bisa gitu Dan sistem-sistem kayak kalau misalnya kerja di sekolah dulu Sistem SKS, sistem kabut semalam Itu nggak pernah bisa berlaku di dunia musik Kayak dulu saya kuliah di kuliah musik Itu kalau kita mau ujian Itu 2 minggu sebelumnya kita latihan gitu loh Kalau kita nggak latihan terus besoknya ujian Terus kita dikasih part Nggak akan mungkin bisa mainin gitu loh Karena nggak akan mungkin dalam sehari Kita bisa memainkan bagian part kita gitu loh Biasanya saya latihan selalu 2 minggu sebelum hari H-nya gitu loh Jadi itulah kenapa Nah saya akan mencontohkan Melakukan muscle memory Kalau teman-teman nonton videonya Virgil Donati Cari nih Virgil Donati yang judulnya Power Drumming Power Drumming itu Kalian akan melihat cara latihannya Virgil Donati seperti apa Kalian yang nontonnya aja akan bosen gitu loh Dan saya akan contohkan Saya lagi melatih kaki Jadi Antara kaki dan tangan Atau ada yang banyak menyebutnya linear Ini buat saya Emang masih baru Saya nggak pernah mainin itu Dan saya coba mau menerapkan Heel toe di kaki Heel toe Heel toe Saya pernah membuat Membahas video Mengenai teknik ini Dan kalau teman-teman Memang berada di Jakarta Pengen lebih detail lagi Langsung aja Les drum dengan saya Saya kebetulan memang buka Les drum di Jakarta Pusat Di rumah saya Untuk detail mengenai berapa sih Biaya Dan alamat lengkapnya Dimana Di bagian deskripsi dari video ini Saya mencantumkan Jadi teman-teman tinggal klik aja Dan nanti teman-teman akan melihat Harganya berapa Biaya les drumnya berapa Dan Alamat lengkapnya dimana Nah balik lagi Kalau saya mau menguasai ini Saya harus lakukan lagi Lakukan lagi Lakukan sampai kapan Sampai lancar gitu loh Saya melatih teknik yu Yang saya kombinasikan Yang saya kombinasikan dengan ini Jadi Saya set Timernya Saya selalu Biasa latihan pakai timer Saya set 5 menit ya Jadi kalian akan melihat Saya selama 5 menit Akan latihan Ulang-ulang Ulang-ulang Itu aja Gak akan yang lain Oke Kita coba Jangan bosen nontonnya Memang seperti ini Kalau teman-teman melihat Virgil Donati Power drumming Juga teman-teman akan melihat Seperti itu Dia latihannya Gitu Oke Selamat menyaksikan Jangan bosen selamat menikmati 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 selamat menikmati